Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran Alhamdulillah Syukuran Alhamdulillah Sore hari ini saya berada di sebuah desa di Lareng Gunung Muria Tepatnya di desa Gunung Sari Kecamatan Telokung Ngauten Padi Kami menyambangi keluarga Ibu Sulasmi Ibu Sulasmi ini berserta putri-putrinya Putra putrinya 4 orang yang masih kecil-kecil Intinya anak-anak yatim Yang kondisinya memang membutuhkan perhatian Dan support dari kita semua Ya mudah-mudahan kita semua Silahkan rohim Bujuan ini nanti bisa membantu memberikan semangat Ibu Sulasmi juga putra-putrinya yang masih kecil-kecil Yatim Mudah-mudahan mereka semangat Menantap masa depan Dalam sebuah keluarga yang Yang mudah-mudahan dalam berhidup Allah Dalam lindungan Allah SWT Saya kira Itu aja Mari kita akan menuju ke rumah beliau Ketemu langsung dan Bujuan Sulasmi dengan putra putrinya yang masih Barita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bujuan Sulasmi Amat Faiz Nama yang gendah ya Berapa pun? Satu tahun kemarin Ini kami Ini namanya? Siapa? Muhammad Amirullah Ini karun pemimpin ya Mas Amirul ini ya Mau jadi apa? Cita-citanya Mas Amirul Mau jadi pedagang pengusaha Mau jadi pasijen Apa Mas Amirul Cita-citanya Yang penting cita-citanya Bisa berguna dan bermanfaat ya Namanya-namanya ini Muhammad Zikri Ini karun ulama besar ini Mas Zikri ya Ini menjadi apa Mas Zikri? Pengen nanya Jangan jadi youtuber kayak ini ya Oh iya Cita-citanya bagus Mas Zikri tadi bilangnya Cita-citanya saya menjadi Kepala desa yang dermawan Luar biasa Mas Zikri ya Desa itu luar biasa Mas Zikri Nama-namanya siapa Mbak? Eh? Nosa Salsabila Nosa Salsabila Nama-namanya nama-nama Arabian Naref-Naref Luar biasa Mbak Salsa Luar biasa Mas Zikri ya Luar biasa anak saya ya Mau jadi apa ini? Kasihkan Mau jadi apa ini? Hmm? Mau jadi apa? Menjadi guru juga boleh Guru yang hebat Yang punya murid yang banyak Bu Sehat ya Bu ya Iya Alhamdulillah Jadi dengan ini Sedang diberikan Karunia dari Allah Diberikan Apa namanya Amanat dari Allah yang luar biasa Jadi dengan ya Carau dibandingkan Ngorong-ngorong ini Termasuk Sengyoteng Ulo ini Ulo tengah labi Jadi dengan tepuk Jadi dengan Sager Didik Putra Putri Yang teksik Tengah ini Alit-alit Nih mas Ya Mas Ahmad Paya ini Malaikat Rahmah Hanya dibimbing terus Insyaallah besok Bikantar Syabat Adikun Ganteng Assalamualaikum Assalamualaikum Amanatuh Teng Suun Pokoknya Bentuk Sabar Istiqomah Bimbing Lari-lari Ini Gitu Pokoknya Lari Nih Nih Tengkulam Maaf Tengkulam Bapak Ibu Nih 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 ngerti ibu istilah ini buat tenang kalau memang kalau nung pintar-pintar ini tetap sabar tetap semangat wendik putra putri umpun ya Mas ya nah pos iya hahaha kalau orangnya betul wajahnya di kelihatan sekali mudah-mudahan besok dimanapun ya sekolah dimanapun ya deh sekolah dimanapun semangat belajar ya ya Mas ya semangat belajar ya bantu ibu bantu ibu bantu ayah ya ayah juga didoain supaya ayah disana juga mendapatkan tempat yang luhur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sekali lagi ini Rasulullah sangat menyayangi ibu bahkan berjanji di akhirat akan melindungi itu yang bisa mendidik mendampingi menyayangi putra putrinya sampai putra putrinya dewasa sampai putra putrinya suatu saat nanti mendapatkan pendamping masing-masing luar biasa akan mendapatkan langsung apa namanya gendingan Rasulullah s.a.w. oke ini nih mudah-mudahan dan Mas Insyaallah Allah tidak akan menelantarkan hambanya selama hambanya tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Mas Sikri subhanallah Mas Amirul ya Mas Amirul ayodau semangat dong udah bisa belajar tau baca tau yang baik ya sama kakak adik ya sama ibu yang bantu sama ibu bantu apa bisa ya Mas Amirul dan memohon kepada siapapun anda ya ini bukan bukan apa-apa ini mengajak untuk terus kita menyapa menyantuni silaturahim kepada saudara-saudara kita terutama anak-anak yatim yang memang butuh silaturahim butuh sapaan kita semua mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dari batin ikhlas diberikan alhamdulillah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya setelah ini kita mau ngajak ini perwakilan ya karena ini sudah malam nanti diwakili sama Mbak Salza Villa ya nah sama Mas Amir kita hari ini mau belanja tahu belanja sini nggak ada mall nggak usah ke mall belanja ke toko sebelah tetangga kita mau beli apa untuk kebutuhan ibu ya di rumah kebutuhan kalian ya belanja di toko sebelah Oke tidak usah lama-lama silahkan Mbak Salza Villa dan Mas Amirul siap-siap dinaja nggak apa-apa ya baiklah teman-teman semua masih di program bersama ini saya berada di Pucok Gunung ya ini masih di Pati bagian utara-barat ini masih ada di Indonesia ini kayaknya ya Bila saya mendembingi ini adik-adik anak yatim yang mau belanja belanja untuk kebutuhan macam-macam ya untuk kebutuhan orang tuanya untuk untuk kebutuhan sekolah untuk kebutuhan harian kita ingin mencoba menolong kepada sebagian kecil masyarakat yang hari ini mendapatkan cobaan ujian mendapatkan keberkaan dari Allah subhanuwa ta'ala mudah-mudahan dengan belanja di toko tetangga ini ini toko tetangga yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah ini apa namanya ada ini ini engkang luwe kapeng limo dikir wengi engkang suwe telur bu telur sana sawi jidee sak sak malasai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati